SD Bangudiluhur Bernardus terletak di pusat kota Semarang, tepatnya di jalan Dr. Sutomo nomor 4 Semarang. Sekolah yang berdiri pada tahun 1936 ini, lokasinya sangat mudah diakses dan berada dekat dengan Tugu Muda dan Lawang Sewo yang menjadi ikon kota Semarang. Sesuai namanya, SD Bangudiluhur Bernardus tak terlepas dari sosok spiritual Santo Bernardus yang merupakan biarawan di zaman pertengahan. Beliau memberikan pengaruh besar bagi gereja dan terkenal sebagai seorang yang mistikus. Santo Bernardus semangatnya sungguh hebat. Beliau merupakan orang yang pandai berkotbah, pecinta perdamaian dan memiliki keperibadian rendah hati. Pesan yang terkenal dari Santo Bernardus adalah, kita bukan anak malam dan kegelapan, hiduplah sebagai anak kecahaya. Bagi sekolah, Santo Bernardus merupakan pelindung sekaligus penyemangat. Segala sikap baik yang dimiliki beliau diharapkan dapat menginspirasi peserta didik. Lingkungan pendidikan yang nyaman, ramah dan penuh persaudaraan di SD Bangudiluh Bernardus merupakan lingkungan yang tepat bagi tumbuhnya karakter putra dan putri kita. SD Bangudiluhur Bernardus Semarang sangat menjaga pelayanan dalam mendampingi peserta didik yang jumlahnya sangat banyak. Maka layaklah kalau di sekolah ini diasuh oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang terpilih dari segi kualitas dan kuantitasnya. Tenaga pendidik semua adalah lulusan dari perguruan tinggi yang sesuai kompetensinya. Semua adalah sarjana dan bahkan ada yang lulusan S2. Mereka profesional dalam bidangnya, baik dalam mendampingi peserta didik secara keilmuan, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, maupun dalam bidang personal dan sosial. Pendidik dan tenaga pendidik senantiasa meningkatkan kemampuan kompetensinya agar semakin prima dalam melayani peserta didik baik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan maupun program literasi yang dilakukan terus-menerus. Para pendidik dan tenaga pendidik juga selalu diasah melalui pengalaman dalam menangani peserta didik maupun dalam menanggapi orang tua. Kualitas pendidik dan tenaga pendidikan selalu dipantau oleh yayasan pangu di luhur maupun oleh dinas kependidikan dengan supervisi secara periodik. Pendidik ekstra kurikuler pun berasal dari tenaga yang profesional, sehingga mampu mengasah talenta peserta didik dan mampu mengangkat prestasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pembelajaran SD Pangudilur Bernadis tahun ajaran 2021-2022 dilaksanakan secara daring dan luring, sesuai hibuan dari pemerintah karena adanya wabah COVID-19. Pembelajaran jarak jauh atau daring dilakukan dengan menggunakan platform Microsoft 365. Kegiatan pembelajaran dengan VIKON dilakukan setiap hari oleh guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan luring dilaksanakan dengan cara guru membagi tugas yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu dan digumpulkan sesuai waktu yang dibutuhkan. Pengambilan dan pengiriman tugas dilakukan oleh orang tua sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. SD Pangudilur Bernadis memiliki kegiatan kesiswaan yang beragam. Ada pun kegiatan kesiswaan yang ada di SD Pangudilur Bernadis meliputi Kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang kesenian, olahraga, dan pengetahuan. Kegiatan tengah semester seperti field trip. Kegiatan akhir semester seperti pentas akhir tahun yang menampilkan bakat-bakat yang luar biasa dari peserta didik. Kegiatan pengembangan karakter dan hidup bersih yang dilakukan setiap hari. Kegiatan-kegiatan kesiswaan tersebut untuk mewadai bakat dan minat para peserta didik sehingga mereka semakin berkembang dan menjadi pribadi yang bercermin hati. Setiap anak dianugerahi talenta yang berbeda. TK, SD, Pangudilur Bernadis sangat mendukung pengembangan talenta dan prestasi peserta didik. Prestasi peserta didik yang berupa akademik maupun non-akademik di fasilitasi oleh sekolah agar dapat berkembang dengan baik. Prestasi yang pernah diukir di bidang Olimpiade Sain, Olimpiade Matematika, Lomba Cerdas Cermat, Paduan Suara, Bercerita, Nembang, Menari, dan masih banyak prestasi yang lain. Selain unggul di bidang akademik, TK, SD, Pangudilur Bernadis juga ditanamkan pendidikan karakter, cermin hati, cerdas, mandiri, disiplin, murah hati, dan beriman yang menjadi visi dan misi sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!